Intro Halo, balik lagi di Birek Education and Training Youtube Channel Aku punya kabar bagus nih buat kalian yang mau kuliah di Universitas Stok di Australia Karena sekarang kalian udah bisa menjalankan program foundation kalian di Jakarta Tepatnya di Unifed Nah, sekarang kita udah kedatangan bulian di Kartini Student Recruitment and Admission and Marketing Manager Unifed Klapagani Campus Dan Pak Irvin Partono Lecturer Unifed Klapagani Campus Halo Buriani, halo Pak Irvin Halo Mbak Fina Halo Fina Oke, ngomong-ngomong tentang program foundation, sebenarnya apa sih program foundation itu? Oke, saya akan coba jelaskan bahwa untuk foundation atau Foundation itu adalah program proud universitas Dimana program tersebut diperuntukkan untuk siswa yang tidak menggunakan kurikulum atar Australia Pun untuk anak-anak yang belajar di Australia yang menggunakan kurikulum atar Apabila tidak cukup kriteria nilainya untuk masuk ke universitas, mereka wajib mengikuti jenjang foundation Nah, di UniPrep itu sendiri, UniPrep adalah program foundation dari UNSW atau University of New South Wales Dimana memang UNSW adalah universitas terbaik ya, salah satu yang terbaik di Australia Anak-anak yang selesai UniPrep itu biasanya masuk ke tahun pertama di Australia, di UNSW Ataupun di luar Australia, itu bisa seperti di New Zealand, kemudian Singapura, Malaysia, ataupun UK Dan saya boleh tambahkan sedikit ya, program foundation studies ini sangat baik ya, diambil untuk siswa-siswa kelas 12 Dari sekolah di Indonesia yang tidak menggunakan kurikulum internasional Karena program foundation studies UniPrep ini dapat menunjukkan siswa untuk masuk ke universitas di Australia Oke, berarti sebetulnya untuk murid-murid kelas 11 atau punya IGC ST Qualification Program foundation ini bakal mempercepat jenjang mereka untuk masuk ke universitas ya? Ya, betul. Jadi memang kalau untuk universitas di Australia, biasanya mereka mengakui kurikulum internasional Seperti kurikulum Cambridge, yaitu E-Level, kemudian kurikulum ETA Australia, American, kurikulum American, American placement, kemudian IB Diploma, ataupun foundation itu sendiri Oke, sekarang saya bawa coba beralih ke Pak Irvi nih Gimana sih cara UniPrep untuk mempersiapkan murid-murid mereka untuk masuk ke tahun pertama universitas? Oke, program foundation studies UniPrep ini itu sama persis atau identik dengan University of New South Wales Foundation Study atau kita singkat UFS Ini program ini dijalankan di Sydney Australia Jadi dari sisi kurikulum, materi, delivery methods, lecturers, kemudian tutorials, labs, work, kemudian test, exams, semuanya sama persis Jadi kualitas yang dihasilkan dianggap sama atau setara dengan kalau program ini dijalankan di Sydney Australia Oke, karena sama persis nih programnya, sama yang dijalankan di UFS Sydney Bakal ada garansi enggak kalau misalkan murid-murid yang bakal masuk ke UniPrep bakal bisa masuk juga di tahun pertama di UNSW? Oke, jadi biasanya memang untuk anak-anak yang mendaftar di UniPrep itu mereka akan dapat namanya conditional offering letter dari UNSW Di mana istilahnya mereka mendapat garansi tempat Namun karena memang UNSW adalah salah satu base uni di Australia Tetap mereka punya persyaratan yang cukup tinggi Nah, UniPrep ini membantu siswa-siswinya untuk mempersiapkan supaya mereka tercapai nilai GPA yang diminta oleh pihak universitas Jadi memang selain dari persiapannya yang memang cukup matang, kemudian juga secara course tentunya sangat affordable Di mana di Indonesia dulu, di Jakarta dulu belajarnya masih menggunakan rupiah dan tentunya tidak menggunakan, tidak mengeluarkan scholarship living Mbak Tina Nah, seperti itu Oke, kalau gitu programnya mulainya kapan dan persyaratannya apa aja? Untuk penerimaan masuk di UniPrep itu ada dua kali intake yaitu Mei dan Oktober Durasinya kalau untuk Mei 6,5 bulan dan Oktober itu 10 bulan Kemudian untuk persyaratan masuk yang pertama usia anaknya itu harus 16 tahun Yang kedua, mereka mengikuti placement test Ada bahasa Inggris, matematik dan proses interview dengan prinsiple Jadi setelah itu mereka bisa, kalau nilainya bagus nih kita juga punya academic reward Jadi memang kita ada apresiasi khusus ya untuk anak-anak yang berprestasi seperti itu Oke, berarti tanpa menyelesaikan kelas 12 misalkan cuma sudah selesai kelas 11 dan sudah punya sertifikasi agisiasi Berarti murid-murid bisa masuk ke UniPrep asalkan mereka sudah umur 16 tahun? Betul, jadi memang selain 16 tahun juga kita persyaratkan agisiasinya itu 5 subjek dengan nilai average-nya B Itu sudah bisa langsung mendaftar ke program UniPrep kami seperti itu Pastrik ya programnya, tapi kalau menurut Pak Irvin, bagi salah satu pengajar di sini Bakal ada kesulitan nggak untuk murid-murid yang punya IGC qualification untuk mengikuti program ini? Hmm, berkaca dari pengalaman kami yang mendengarkan program ini sudah lebih dari 20 tahun Secara umum saya rasa siswa tidak akan memiliki kesulitan yang terlalu signifikan Tapi memang mungkin saja ada satu atau dua siswa yang struggle dalam courseworknya Kita banyak membantu mereka dalam arti kita mempunyai suatu great support system Jadi kami memberikan additional tutorial, additional classes khusus untuk membantu siswa-siswa yang mungkin ada sedikit saja Jadi in the end biasanya mereka bisa menghandle mengatas kesulitan itu sampai mereka lurus dengan cukup baik atau mungkin dengan sangat baik Oke, berarti rekrutasi UniPrep sudah tidak bisa dilakukan lagi ya? Ya, betul sekali. UniPrep sendiri di Jakarta usianya sudah 26 tahun nih Nah, jadi memang kita dari tahun 1994 merupakan foundation pertama di Indonesia Kemudian kita juga sudah meluluskan alumni lebih dari 2000 alumni Kemudian juga secara rekrutasi tentunya sudah tidak diragukan lagi ya untuk anak-anak ini transfer masuk ke top ranking University di dunia Seperti ini Oke, nah tunggu apa lagi nih teman-teman? Buat kalian yang mau kuliah di Universitas di Australia UniPrep ini program yang bagus banget buat kalian Karena bukan hanya mempersiapkan kalian dari segi akademik Mereka juga bakal bantu kalian untuk bisa kuliah di Universitas di Australia Nah, teman-teman yang butuh informasi lebih banyak lagi Pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut tentang program ini Dan bagaimana proses untuk masuk ke dalam program ini Kalian bisa bertemu dan membuat janji dengan tim dari UniPrep dan UIC College di Birait School Ya, betul sekali Mbak Vina Saya dan tim juga akan dengan senang hati menerima siswa-siswi dari Birait yang ingin konsultasi Karena kan memang kalau untuk luar negeri butuh persiapan yang cukup matang Jadi, sekali lagi apabila ada siswa-siswi yang ingin konsultasi Kita sambut dengan senang hati Oke, makasih banget nih untuk sharingnya Buriani, Pak Irpin Terima kasih juga Mbak Vina Oke, makasih juga untuk teman-teman yang udah nonton video kita Jangan lupa untuk like, share, and comment Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel kita Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax